Intro Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada suri hari ini Kita akan melakukan penggabungan Tiga batang Bunga kertas Atau yang disebut dengan Bogenville Spectabilis Akan kita gabungkan dengan berbagai warna Dan akan kita dapatkan hasilnya Bunga kertas Yang langsung membesar Oke teman-teman Selamat menyaksikan Nah jadi yang warna kuning itu Seperti ini Nah teman-teman ini sudah ada Dua warna Sebenarnya tiga warna teman-teman Satu sedang tidak berbunga Ya Seperti ini nanti kira-kira Teman-teman Nah ini sudah kita persiapkan Tanah Yang gembur Tanah dari bakaran sampah Untuk menggabungkan nanti beberapa Tanaman Kita tambahkan tanah Sebanyak seperempat Di dalam pot yang telah kita sediakan Sebagai dasar Sebagai dasar untuk tanah baru Selanjutnya Kita Bungkar Tanaman kita Ini yang berwarna kuning Teman-teman Kuning Akar yang terlalu panjang Kita potong Kita gabungkan dengan yang berwarna putih Seperti ini Kita bentuk dulu Kita potong saja Cabang-cabang yang tidak Sinkron Atau tidak berguna Nah ini kita cocokkan dulu posisinya Kira-kira seperti ini Kita untuk mencari posisi agar Batang benar-benar rapat Dan bisa menempel Ya kira-kira seperti ini Dan kita sayat Bagian batang sebelah dalam Ya kayak seperti ini Kita sayat Satu lagi yang pada bagian yang putih Juga kita sayat Ya kita potong Ini supaya nanti keduanya menempel Setelah beberapa bulan menempel Jadi kita tambah Tanpa menyambung Tapi tanaman sudah menempel Ya dan bagian sebelah luar Bagian tengah batang yang berwarna kuning ini Juga kita sayat Nah ini yang pohon ketiga Yang berwarna merah Ya setelah kita sayat juga Kita tempelkan Sedemikian rupa Ya nah pot diposisikan Supaya benar-benar menempel Agar setelah beberapa bulan Tanaman ini nantinya akan menyatu Jadi kita tanpa sambung pucuk Ataupun okulasi Tanaman ini menyatu Dan kita langsung menghasilkan Batang yang besar Nah batangnya seperti ini Batang yang besar Dan Beberapa warna yang kita dapatkan Ya kita susun dulu Oke Nah setelah diapas posisinya Benar-benar bisa rapat Nantinya akan kita ikat Dengan Nah seperti ini Teman-teman Nah ini nanti akan kita ikat Dengan tali plastik Ya kita rapatkan Posisikan benar-benar rapat Oke Kalau dia sudah belum begitu rapat Kita sayat lagi Nah kita sayat lagi bagian dalamnya Mana yang belum rapat Bagian dalam ini Supaya dia betul-betul menempel Nah ini kita sayat lagi Ya Oke Kira-kira seperti ini Teman-teman Nah setelah dia menempel ini Oke Kita bentuk dulu Kita bentuk sedemikian rupa Supaya dia benar-benar Bisa menempel Oke Ya Nah seperti ini kira-kira Teman-teman Dan langsung kita ikat Dengan plastik Ini ya Plastik Pi Nah plastik ini kita plastik yang tebal nih ya Teman-teman ya Bukan yang 01 Ukurannya yang ukuran tebal Ukuran plastik es Es balon Ya kita ikat Mantap Selanjutnya kita Tambahkan tanah Tanah yang sudah kita sediakan Dan kita padatkan dengan tangan Ya seperti ini Kita padatkan cukup dengan tangan saja Kita tambahkan yang masih kurang Oke Kita tambahkan tanah lagi Ya Dan kita letakkan nantinya di tempat yang teduh Di bawah poin rambutan Cukup teduh Sampai dia menempel dan mengeluarkan bunga-bunga yang baru Kira-kira seperti ini teman-teman Batangnya langsung nampak menjadi besar Ya Nah kira-kira seperti ini teman-teman Selanjutnya Kita masuk yang Pot yang kedua Nah ini tanamannya Yang warna merah Kuning dan biru Ya selanjutnya Kita letakkan tanaman di dalam pot yang telah kita sediakan Dan pada bagian yang belum menempel pada batang Ini adalah momen bagian penting Yang harus kita sayat Supaya Dinding batang satu dengan yang lain Saling menempel Karena telah kita lukai Nanti dalam beberapa bulan Dia akan menempel Makanya ini harus kita Kita koyak kulitnya kanan-kiri Nah ini momen bagian penting teman-teman Ya Jadi nanti antar bagian itu bisa menempel Oke Sip Selanjutnya Kita tambahkan tanah Kita akan tambahkan tanah humus Tanah baru Tanah bakaran sampah tadi Ya Dan kita padatkan Cukup dengan menggunakan tangan saja Padatkan seperti ini Oke Ya Ya Kita padatkan Oke cukup Dan nantinya akan kita tempatkan di tempat yang teduh teman-teman Selanjutnya Kita lakukan pemangkasan bentuk Langsung kita bentuk Mana Ranting Cabang Yang tidak kita perlukan Nah Yang bagian atas ini Langsung kita potong Kita pangkas Karena Bunga kertas ini Sangat mudah tumbuhnya ya Teman-teman Makanya kita pangkas saja Langsung kita bentuk Ujung tajuk-tajuknya Supaya dia nanti mengeluarkan bunga-bunga yang baru Yang berwarna-warni Selanjutnya Kita lakukan penyiraman Ya Disiram pada bagian batang Sampai jenuh Supaya tanaman bisa Langsung Berkembang Ya Disiram sampai jenuh Pada bagian yang baru kita sayat juga Tidak apa-apa Disiram saja Iya Oke teman-teman Saya sudahi dengan Wabilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh 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 Wabarakatuh